Intro Halo guys, balik lagi di channel youtube Tas Audio Halo, kembali lagi tim imaging kali ini Saya mau mereview alat berat Nah, alat beratnya ini jenisnya adalah Beko Beko atau Bego tuh? Soalnya ada yang bilang Bego, ada yang Beko Nah, alat berat ini sedang ada di proyek yang sedang dikerjakan Jadi saya harus samperin dulu ke tempatnya Konon, alat berat ini katanya ada audionya Saya sih nggak percaya Tapi operatornya dan para temen-temennya itu bilang katanya Alat berat bagian dari otomotif Jadi ada audionya Nah, sekarang kita samperin dulu ke lokasinya langsung Sudah dekat dan di depan saya ini ada penanggung jawab alat nih Wah, halo Bang Rudy Ini dia nih Ini namanya Namanya Bang Rudy Ini yang ngurusin penanggung jawab alat beratnya ya disini ya Nah Bang Rudy, saya mau ngegerecokin sedikit nanti sama operatornya boleh nggak? Boleh, boleh Boleh ya? Nah, jadi ceritanya kita ini penasaran Alat ini tergolongnya kan bagian dari otomotif nih Nah, yang saya kepingin tahu ada yang bilang katanya ada audionya di dalam Ada Ada, benar? Ah, serius nih? Ada, ada Serius ya? Oh, berarti nanti saya mau kepoin di dalam Selain audio, alat ini ternyata ada ukuran-ukurannya ya Nanti kita mau kepoin bareng Benar nggak ada audionya karena bagian dari otomotif Jadi saya juga pengen tahu Dikasih izin ya, boleh ya? Boleh, boleh Oke, udah dikasih izin Nanti tinggal operatornya saya mau tanya-tanya Ya, ikuti terus Wah, ini ternyata anak sekolah pulang Jadi jalanan penuh ya Memang masih jalanan kecil Terus ada beberapa anak sekolah Dan ada Angkutan travel nih Yang mau ke Jakarta kayaknya Nah, ini dia nih Kebetulan sedang berhenti Saya mau grecokin dulu Wah, ini Halo om Weh Sorry ya, mau diganggu dulu ya Oke, kita Mau naik dulu nih Saya mau naik dulu Biar ngobrol-ngobrol sedikit Ini dia Nah, kita ngobrol dulu Sorry diganggu ya Kenalin dulu dong Namanya siapa? Nama Sera Mulyono Mulyono Asli Bundi Asli Banjar Oh, asli Banjar Wah Ternyata omong Banjar juga Operatornya Nah Ini kan Sebetulnya saya Kepengin tahu Kepengin tahu Alat berat ini Saya cari tahu itu Googling-googling Dan info itu Menurut Beritanya itu Bagian dari otomotif juga ya Karena bermesin Nah, itu Itu yang saya Kepengin tahu Ada yang bilang Oh, ada audionya Katanya Nah, ini Ini saya kepoin Sebetulnya itu Ada standar Bawaan audio Atau enggak? Kalau Yang Trip 7 Biasanya Sudah ada bawaannya Oh, trip 7 ada? Kalau ini trip 2 Ini trip 2? Oh, jadi ada trip-tripnya Gitu Nah, ini kata teman-teman Tadi ada audio Dimana nih audionya Sebetulnya Cuma Coba Oh Ini Oke Audio portable Model bluetooth Coba nyalain Nyalain Oh, iya loh Kenceng ya suaranya Ini suara radio ya Iya radio Wih, kenceng juga nih Wah, asik banget Power bisa juga sih Biasanya Ada yang suka dipasang power juga Teman-teman gitu Bisa Wah, ini Tapi ini kebetulan Enggak Ini Lagi enggak pasang Oh, lagi enggak pasang Oke Cukup lah ya Oke, berarti bener banget Bahwa audio Atau musik Itu adalah Merupakan Teman hidup ya Atau kebutuhan Contohnya gini Angkutan sayur sekalipun Yang harus jam 3 Jam 4 pagi berangkat Itu biasanya ada Radionya minimal ya Biar enggak ngantuk Nah, yang enggak nyangka Nah, yang enggak nyangka Ini yang enggak nyangka ya Begitu saya kepoin ini Walaupun standarnya enggak ada Ternyata pakai speaker bluetooth Nah, itu berarti Terbukti bahwa Musik adalah Bagian dari kebutuhan kehidupan kita Mau radio Mau apa Setel video Atau apapun ya Apalagi sekarang android Nah, ngomong-ngomong Soal ini nih Saya jadi penasaran nih Yang ini nih Alat berat ini Tombol-tombolnya kan banyak nih Ini sebagai apa aja nih Selain starter Ya, kalau ini untuk penggerak Oke Dan Paket Oke Kalau ini untuk penggerak Arm dan swing Arm swing Kalau ini locknya Oh Jadi ini kalau Kalau enggak dibuka locknya Enggak gerak Enggak gerak Jadi harus diturunin dulu Baru bisa dimainin Iya, kalau turunin baru Oke Oh Iya, iya, iya Ini gerakin ya Oke Ini lagi dicoba Nah Prosesnya ini berarti Menggunakan semua hidrolik ya Ini nih ya Coba diturunin tuh Oke Hidrolik semua Wah Ini alat begini Canggih juga Nah, kalau yang dua ini apa nih Ini untuk Travel Travel itu apa nih Oh Jadi untuk Penggerak Roda bawah Roda bawah Nah, roda-roda ini nih Yang saya injek ini Ini kan rodanya ada dua Ini sistem penggeraknya Gira-gira apa nih namanya nih Mainnya dia hidrolik ya Iya, hidrolik Oh, pakai hidrolik Jadi sistemnya pompa Semua Nah Kalau saya perhatikan Waktu dia muter Itu 360 derajat berarti ya Iya Jadi mentok kanan Mentok kiri apa Dia bisa bebas Oh Nah, ini nih Ini sesuatu yang Diluar jugaan saya Karena saya pikir Perputarannya itu Menggunakan Ada sistem pengkabelannya Berarti dia bukan Penggerak pengkabelan Dari bawah ke atas Tapi semua Menggunakan Gear Nah, ini Jadi Ya, dari hidrolik juga Motor Jadi hidrolik Jadi 360 derajat itu Tanpa ada berhenti Malah lebih berarti dong Ya, bisa muter-muter Kalau 360 derajat kan Begitu nyampe Saya pikir tuh Ada limiternya Ada stop gitu Ternyata enggak ya Berarti mau 100 kalipun Ya tetap aja Oke Ini adalah Pengalaman pertama saya Untuk Tahu soal Alat berat ini Jadi jangan kaget bang Ini orang tiba-tiba ngeliput Beko ini Apa tujuannya ya Jadi Karena kita bidangnya adalah Otomotif audio Jadi kadang yang ngeliput Audionya sebetulnya Tapi Nyerempet-nyerempet Ke kendaraannya Nah Kalau ngomong-ngomong nih Ini kan saya bilangnya Mesin otomotif Ada plat nomornya enggak? Enggak ada Kalau plat nomor Enggak ada Enggak ada ya Tuh Enggak ada Terus Ada hitungan CC Atau ukuran yang itu PC gitu Kalau ini PC 75 Mungkin dari Berat Oh berat ini Kalau CC nya sih Kalau makin besar PC nya Pasti CC nya naik Cuman enggak tahu berapa ya CC nya Yang pasti Tipe itu Kayak 75 PC ya Kalau yang 100 PC 100 lebih besar Lebih besar lagi Terus menyesuaikan Pengeruknya lebih gede lagi Oke Nah itu mungkin Sebagian orang paham itu Tapi kalau soal tadi 360 derajatnya itu Non limit Nah saya baru tahu Soal plat nomor Juga memang enggak ada ya Jadi walaupun bermesin Tetapi tidak Dianjurkan dari pemerintah Menggunakan plat nomor Karena bukan bagian dari Angkutan umum ya Ya benar Jadi bermesin Tetapi pada saat Menuju ke satu tempat Itu harus diangkut ya Ya Menggunakan ship loader Biar jalan di Ya enggak jalan di jalan raya Enggak boleh Karena Bisa merusak Aspalnya sendiri ya Wah Oke Saya mau coba Kasih lihat Bentuk mesin dalemnya Seperti apa ya Boleh ya Sebentar Satu lagi Ini kan Kabel-kabel ini Berarti ini bukan kabel Tapi selang ya Oke Jadi ini ternyata Yang banyak ini Adalah selangnya nih Ini selang Oh selangnya ada berapa nih Satu, dua, tiga, empat, lima Enam Ada enam Satu lagi ini mungkin kabel ya Nah ini Ini baru Oke Iya, iya, iya Baru ini Ke pendorong nih Hidrolik Angin Oh pipa Hidrolik juga Masuk ke tabung yang gede Nah layaknya sebuah kendaraan Ini ada spion segala ya Kanan-kiri enggak Oh satu Oke Hanya kanan Dan Saya mau coba Ke bagian mesin Atau saya boleh duduk sebentar Boleh Ijin dulu Ini operatornya sudah keluar Coba Tapi saya enggak berani gerakin ya Nah ini dia nih Ternyata Ruangannya juga Apa ya Cukup lega ya Sebetulnya Cukup lega ya Bang ya Iya Enggak terlalu Sempit nih Saya ambil sebelah kanan aja Masih dapet Dan ini Kalau lagi enggak dikerjakan Bisa dikunci berarti ya Bisa Ada kunci jadi aman lah ya Nah ini ruang dalamnya Seperti ini guys Bagian atasnya Jendelanya slidding ke atas Oh ini jendelanya slidding Yang Oh yang ini Yang atas ya Oh Oh oke Jadi ada Apa namanya Ada Sunroofnya ya Iya Coba bisa di ini enggak Bisa itu Cet belakang Mana ya Cet belakang itu Oh ini nih Iya Keser aja Oke Oke Oh 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 Ditutup ke depan Oh Posisi hujan Ya posisi hujan Jadi Hah Ya udah Ya ya Jadi ternyata ini Bagian atas Tadi bisa ditutup Bisa ditutup Oh Oh ada vipernya juga Oke Ini Jalur viper Nah Bisa digerakkan Ini kalau hujan aja sih Kalau hujan ya Jadi gini Tadi ini teman-teman yang lagi lihat Ini tadi bolong Ya ini adalah Bagian atas Yang bisa diturunkan Setelah vipernya turun Baru ini dicolok Iya Ya Nah coba biar teman-teman Ini boleh bang Dicopot lagi Baru dinaikkan Di stop dulu Vipernya mati Oh control vipernya disini ya Iya Oke Nah dicabut Sudah Coba kita dorong lagi Ke atas Ke atas Manual berarti ya Iya manual Ada locknya Oh ada lock disitu Oke Nah ini ternyata Bukan sunroof Saya Tapi Cara kerjanya Lari ke atas Menyerupai Sunroof Jadi ini kaca depan Ya Diturunkan Disini ini ada motor Vipernya Nah setelah turun Ini tadi Sampai ke Bawah nutup Nah ini udah dibuka Ini ada kacanya Tapi bisa Di belakang Wah ini Bener-bener Apa Jadi tau ya Saya ulas lagi Tadi ternyata Yang dibilang ada audionya Ya ini dia nih Tapi gak apa-apa Apapun itu Berarti Bener banget Bahwa Alat berat Juga butuh hiburan ya Iya Oke Yaudah Saya izin ke bagian mesin Sebentar yuk Kita turun yuk Nah ini dia nih Ini adalah Tipenya ya Meraknya Komatsu PC75U UU Nah satu lagi Bagian mesin Ini yang pasti Bermesin diesel ya Iya Bermesin diesel Saya gak ngerti lah Pokoknya ini Saya kasih lihat aja Seperti ini Kalau mesin Misinnya sama Seperti mobil Sama ya Menggunakan Berapa baterai Untuk start engine-nya Start engine Dia menggunakan Dua baterai Dua baterai 24 volt Kayak truk Besar lah ya Kayak bis Udah berapa lama nih Ngerawat Apa Operator ini Mesin Agak mungkin Agak kesini Agak berisik Maksudnya Pengalaman Membawa mesin Seperti ini Belum lama sih Baru 2013 Belum lama Tapi 2013 Dulu dimana Di Kalimantan Barat Wow Kalimantan Barat Berarti proyek yang gunung-gunung itu ya Belah Sawit sama tabang Berarti benar-benar Paham banget lah Alat-alat gini ya Ya Masih belajar lah 13 tahun Biasa Merendah untuk meroket Itu biasa Kalau misalkan Bocor selang Atau Ganti oli Dilakukan sendiri Kalau ini Ini kan Kebetulan Alat pribadi Kalau pribadi Saya kerjakan sendiri Kerjakan sendiri Kalau perusahaan Ada mekaniknya Khusus ya Ya Mekanik khusus Nah Ini Satu tantangan Bahwa orang Bisa mengoperasikan Alatnya Otomatis Harus tahu Keluhannya Apabila bocor Apalagi di medan Yang jauh ya Oke Jadi Bang Terima kasih banyak Sudah dijelasin Tadi Saya sudah sempat Liput-liput Bagian Mungkin saya bilangnya Sasis kali ya Bener gak Ini frame Frame Bagian frame nya ya Karena untuk penguatnya tadi Yang pasti Roda-roda tadi Yang kita sempat Kasih lihat itu Termasuk Penggeraknya itu 360 derajat Gak ada Limiter nya Oke Makasih Bang Makasih banyak Sukses selalu Nah Saya menjauh sedikit Di sini Karena takut Mengganggu mereka Jadi ternyata Alat berat Yang disebut Beko Beko atau Bego Pokoknya Yang ditulisnya Bego Ada yang Beko Ternyata alat berat ini Memiliki perputaran Yang tidak ada limitnya Jadi 360 derajat Itu gak mentok Sampai disitu Bener-bener full Bisa muter lagi Sampai ratusan kali Dan ternyata Audio itu Mau dimanapun Tetap di Butuhkan ya Sekalipun di Alat berat yang Sedang digunakan ini Jadi informasinya Sampai disini dulu Semoga bermanfaat Buat kalian yang Selalu support kita Jangan bosen Dukung terus Dengan cara Comment, like, subscribe Dan juga Tekan tombol loncengnya Agar dapat notifikasi Di video berikutnya Terima kasih banyak Sampai jumpa Di video selanjutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.